selamat menikmati yang pastinya kalau kita terakhir pasti apa? kita sudah melewati 3 desa pertama juara 3 yang kedua juara 2 dan pastinya ini otomatis juara 1 karena apa? ya karena yang terakhir dan kita belum tahu juga desanya seperti apa dan namanya juga apa ya Cak? kita masih rahasiakan dulu yang pasti desa kali ini bakal menjadi the best of the best in the world sebagai sebagai desa yang keren abis yang sudah menyajikan lomba kreasi videonya yang terbaik betul sekali makanya buat kalian yang penasaran ikuti kesurnya terus iringi kita buat review gerbek desa Losdol dan sekalian sosialisasinya gimana tentang gempur lokok ilegal dan juga potensi desanya begitu guys ayo kita menung langsung cek it out aja ke sana ya dan jangan kemana-mana tetap di kampung Losdol akhirnya Cak kita udah sampai di desa terakhir ini Cak wow desanya luar biasa indah sekali seger banget mending kita langsung cari warganya Cak eh bentar disitu rame banget iya sebentar mending kita langsung ke sana aja ya ayo ayo kita mau jalan atau terbang kita jadi supermen dulu akhirnya sampai juga nih Cak ini kita sudah sampai di sebuah desa tapi kita mau menanyakan dulu desanya seperti apa seperti biasa kita kan belum pernah dibuka ini Cak iya belum waktunya ya belum waktunya dan sekalian kita mau tanya-tanya nih banyak banget kegiatannya ada disini dan dari sini juga sudah terlihat sekilas-sekilas kegiatan yang sedang dilakukan oleh warga setempat ya betul 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 langsung berdoa Tewi assalamualaikum Pak selamat siang Bapak boleh mengganggu waktunya sebentar ya Bapak kita suka mengganggu Cak iya banyak banget kegiatan disini ya ini bersama Bapak siapa ini Bapak Tulus Bapak Tulus selaku ke para desa ke para desa kebetulan sekali nih Cak nanti ini banyak kegiatan ini lagi ada acara apa nih Bapak ini lagi acara gotong royong acara gotong royong persiapan 17 Agustus 17 Agustus dan persiapan lomba K3 persiapan harga berkata gitu jadi masih banyak rangkaian acara ya untuk gotong royong disini ini warganya kumpak sekali nih kumpak sekali dan pastinya mereka juga mematuhi protokol kesehatan loh betul ya tetap ada pakai masker loh ternyata disini padahal ini di desa ya di desa sejuk tempatnya nyaman warganya kompak nah itu dia mantap sekali nih Pak Tulus nih selaku ke para desa betul ya terkait gempur rokok ilegal kita dari tim Losdol nih Pak nah sosialisasinya gimana nih biasanya kan orang itu pada gotong royong ya enggak ada gotong royong dan pasti yang laki-laki musuhnya pasti merokokan Pak nah sosialisasinya gimana nih Pak ya sekaligus disitu saya sampaikan Bapak kalau rokok yang ilegal yang murah itu pasti waktu rokok enggak bener itu ada pasalnya gitu ada pasalnya tidak sesuai dengan anjuran dan tidak bercukai selain itu selain itu warung-warung yang jual rokok saya sosialisasikan jangan sekaligus jual rokok yang ilegal oh gitu karena itu akan berbahaya juga ya buat warung-warung yang menjual karena nanti juga ada pidananya gitu loh betul karena kandungannya juga kita enggak tahu apa aja ya iya betul sekali nah paling itu sambil kita jalan-jalan melihat kondisi-kondisi ini yang lagi gotong royong sambil kita jalan-jalan sambil kita ngobrol enggak apa-apa ya Pak ya boleh ya Pak ayo ayo lanjut yuk nah ini lagi pada buat apa sih Pak ini Pak ini nih sebelah sini dulu ini buat Gapura temennya desa ya supaya bagus lah supaya bagus untuk persiapan lomba PKK buat lomba PKK jadi semuanya dipersiapkan banget ya disini saya mengadakan lomba kebersihan antar RT oh luar biasa di lombakan juga ya pastinya Pak kalau semisal kita mau tanya nih potensi dari desa ini apa Pak oh banyak sekali banyak sekali ya ada kesenian kesenian ada pertanian pertanian ada perikanan perikanan dan juga ada peternakan 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 itu peteknya gimana Pak itu di yang kesenian di kawesna oh gitu lebih baik kita langsung kesana aja ya yuk yuk kita cek langsung disana seperti apa ya kegiatan yang ada di atas ini ya sama-sama kita langsung bagus banget bagus banget di sini ada sungai ada sawah juga nah ini termasuk potensinya ini ya Pak ya ini termasuk potensi pertanian ini ya Haku Warno nantan-nantan potensi persawahan padi ya Pak ya iya kebanyakan padi gitu nah untuk potensi yang lain itu ada di mana Pak di Dresen Cendono ada 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 di Kalisto ada semua ada semua ada tadi seperti Bapak Kepala Desa yang sampaikan tadi sudah ada potensi kesenian juga ya Pak mending kita habis ini kita langsung lanjut ke potensi kesenian ya jadi biar kita bisa bermain musik disana betul sekali ini kan ada latihan oh luar biasa kita bisa lihat ya keseruan latihannya sama lihat latihannya ya boleh asik oke berarti kita akan asik-asikan disana bersama potensi desa tersebut betul desa Adiwarno Adiwarno dan kita akan main kesana bersama warga desa begitu Pak kita langsung kesana aja lanjut lagi wah sekarang ini kita udah sampai ya Pak di keseniannya ya ini ya ya ini salah satu kegiatan Pak Uda sini latihan kesenian iya oh itu lagi pada main ini Pak iya latihan latihan luar biasa kamu sekalian keling silahkan tanya aku mau nanya-nanya nih Pak ini kira-kira bentar itu yang betul ada saya tanya dulu hei 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 kita udah sampai nih di kesenian tradisionalnya di desa Adiwarno betul sekali dan sekarang tetep masih kita didampingi oleh kepala desa dan juga diperkenalkan ini mas siapa saya mas Satria mas Satria ketua karang taruna ketua karang taruna kita bisa ngobrol-ngobrol sekalian tanya-tanya nih Cak disini Cak boleh langsung aja saya mau tanya-tanya ya mas ini dari tadi kita sudah mendengar alunan musik yang indah banget dari belakang boleh dikasih tahu ini yang main kira-kira antara usia berapa sampai berapa sih ini usianya yang main sekarang ini usia remaja ya Mbak dari 18 tahun 15 tahun juga ada yang paling senior malah saya oke 27 tahun masih gak apa-apa mas kesenian tidak memandang umur tenang saja apalagi mendidikan anak-anak bisa berperan juga disini betul saya ingin pemudahan Adiwarno itu juga masih mencintai seni bisa berkarya tidak lupa dengan apa yang sudah jadi tradisi nenek moyang kita iya betul sekali dan untuk terkait gempur rokok ilegal apakah disini sama Bapak Kepala Desa dan Ketua RTRB disini sudah sosialisasi disini mas sudah, setahu saya kemarin sudah kita juga sudah buat ada tablet ya Pak Luwarno di Dusun Cedono Indonesia sudah buat balio besar untuk mengempur rokok ilegal biar pemudahannya itu tahu mana yang baik dan juga antusias juga ya Mas iya alhamdulillah warganya mendukung semua mas luar biasa paling habis ini kita nanti akan coba tahu seni musik tradisi yang ada di Adiwarno ini ya Pak Kepala Desa biar kita bisa melihat oke boleh aja mas sekarang bisa untuk menghasilkan warna teman-teman iya boleh paling begitu ya Cah ya ada lagi emang dimongin mungkin kayak gitu aja cukup ya nanti kita ikut joget-joget sedikit lah biar asik iya nggak oke dan karena kita sudah mengikuti perjalanan dari yang tadi sektor pertanian sudah sektor pertanian sudah iya sektor kesenian juga sudah sektor kesenian juga sudah dan ternyata memang banyak sekali bakat-bakat yang terpendam di Desa Adiwarno ya betul sekali dan kita akan memberikan sesuatu Cah kita sudah melewati tiga desa dan ini desa yang terakhir terakhir Sobat Los Jok kalau desa terakhir itu apa berarti paling utama ya betul peran kita yang ada di sini dan di sini ada apa ini kita akan memberikan sebuah penghargaan karena Desa Adiwarno sudah berhasil menjadi juara satu lomba video dan kreasi desa semoga bisa menjadi patuh panutan dan contoh buat desa-desa lain di kecepatan atau wilayah betul gitu Pak Kepala Desa ya betul Pak ada apa yang disampaikan Pak Kepala Desa terkait juara satu Desa Adiwarno ini Pak ya utama saya terima kasih sekali bahwa sama masyarakat sama pemuda yang sudah mendukung adanya Kampung Losdol ya semoga di Adiwarno nggak ada lagi perdagangan rokok ilegal betul semangat buat para warga dan juga nanti biar bisa menjadi contoh juga di desa-desa yang lain ya Kampung Rokok Ilegal melalui pembentukan Kampung Losdol Kampung Lepas dari Rokok Ilegal wuuuuh musik 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 Terima kasih.